Intro Gubernur Kalimantan Selatan Sabirinor didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Rauda Tuljana bersama Dinas Kehutanan Provinsi berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan menggelar kegiatan peringatan Hari Kartini dengan tema Bakti Perempuan Dalam Hijaukan Banua yang dirangkai dengan penyerahan penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi se-Kalimantan Selatan tahun 2024 di Taman Hutan Hujan Trophis Indonesia Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru Senin 22 April 2024 Intro Kegiatan diawali dengan penanaman bibit pohon eukaliptus sebanyak 4.000 buah yang kemudian dilanjutkan dengan pelepas seliaran burung jenis perkutut dan tegukur sebanyak 100 ekor sebagai bentuk konservasi fauna yang diikuti oleh ribuan perempuan yang terdiri dari ASN Perempuan, Organisasi Perempuan, Mahasiswi ULM, Acil Jukung, Acil Sadap dan Acil Kambang serta Rektor ULM, PPKH, PBPH, PBTHH, Pejabat Kayu Tangi atau BPTH, UPT Kementerian LHK dan Kepala SKPD Lingko Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Terima kasih telah menonton! 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 di lokasi ini sebanyak 1.800 batang dan di lokasi Forest City di depan kantor ATR BPN sebanyak 2.200 batang yang kemudian dilanjutkan dengan pelepas liaran burung sebanyak 100 ekor burung perkutut dan burung kutilang ke habitatnya yang semuanya menunjukkan betapa pimpinan kita peduli terhadap lingkungan terima kasih telah menonton! Kegiatan ini bertujuan untuk kembali dan kembali mengingatkan kita semua betapa sangat pentingnya menanam pohon guna keseimbangan ekosistem di rumah keseimbangan ekosistem di bumi kita tercinta tidak kurang perhatian Pak Gubernur terhadap peningkatan tutupan lahan di Kalsel dengan menyediakan bibit gratis bagi semua warga Kalsel terus apa lagi yang kita tunggu kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi sesuai arahan bunda bahwa eksistensi perempuan sangat diperlukan guna mendukung program pemerintah baik dari sisi sosial, ekonomi, dan lingkungan melalui peringatan hari Kartini ini juga pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memberikan apresiasi bagi Kartini masa kini melalui pemberian penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi sekalimantan selatan dan selanjutnya pada hari ini juga akan dilanjutkan dengan lomba meronci kembang oleh para ajil kembang dan lomba pantun bagi ajil jukung siap-siap ajil jukung dan ajil kembang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati mengakhiri laporan ini saya ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan dukungan sehingga dapat terselenggara kegiatan ini Biro Umum, Biro Artim, Bangkalse, Dinas Sosial, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan dan semua yang terlibat yang insya Allah terlaksana dengan baik dan lancar pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf minta halal, minta ridho apabila selama pelaksanaan kegiatan ini terdapat kekurangan dan kesalahan mari kita berkomitmen saling bersinergi berkolaborasi dan saling menguatkan untuk mewujudkan pengaruh satamaan gender di Kalimantan Selatan demikian laporan ini saya sampaikan mohon izin meniru statementnya bunda habis gelap terbitlah terang setiap matahari terbit memberikan kesempatan untuk memulai dan melangkah kembali menuju masa depan yang lebih baik wabillahi tawbik wa hidayah wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajar Raudatul Jana Sabirinor dalam sambutannya menyatakan kegiatan perempuan menanam ini dalam rangka Hari Kartini 2024 yang merupakan momentum untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam kelestarian lingkungan Raudatul Jana juga mengatakan saat ini peran perempuan turut mengupayakan agar pembangunan yang dilakukan di Banua berkelanjutan sampai pada generasi-generasi berikutnya dan salah satu upaya agar pembangunan berkelanjutan tersebut dapat berhasil adalah dengan tetap memelihara alam untuk itulah pihaknya berkumpul di taman hutan hujan trofis ini agar bisa bersama-sama menjadi kartini-kartini inspiratif dalam memperjuangkan kondisi lingkungan yang baik dengan ikut melakukan penanaman pohon di kawasan tersebut menurut ketua tim penggerak PKK Kalimantan Selatan yang akrabi Sapa Acil Odeh ini event penanaman pohon bukan segedar simbolis penanaman saja maknamen dalam kegiatan ini adalah menjaga kelangsungan alam Kalimantan Selatan sebagai paru-paru dunia dan momentum ini juga untuk menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran besar dalam kelestarian lingkungan selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat semangat untuk kita semua yang ulung hormati, ulung banggakan, ulung sayangi, ulung cintai Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Dirin Tidak ada duanya di dunia ini Ya, mudah-mudahan dia selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah SWT, amin Ya Rabbul Alamin Yang ulung hormati Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Yang ulung hormati Para Porkopimda Kesansi Vertikal Beserta Istri Kepala Dinas yang membidangi pemberdayaan perempuan Kabupaten Kota Kalimantan Selatan Yang berkenan hadir Kemudian yang ulung hormati, ulung banggakan Para Ketua Organisasi Perempuan di Provinsi Kalimantan Selatan Banyak sekali organisasi tadi Yang ada yang ingat Tetapi ada juga yang lupa nama Kepanjangan organisasinya Tetapi ulung mengenal wajah-wajah mereka semua Karena mereka adalah mitra-mitra juga Di tim penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Yang ulung hormati, ulung sayangi Para Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota Kalimantan Selatan Kabupaten Usus tadi sempat ketemu Dari Kota Banjarmasin Dan Kabupaten Banjar Dan mohon maaf jika Belum bisa ketemu semuanya Mudah-mudahan selalu sehat Amin Kemudian juga yang ulung hormati Ulung sayangi Para acil-acil yang berkenan hadir pada hari ini Sangat bersemangat beliau Barangkali acil-acil ini baru sekali ini ya Ke wilayah perkantoran Trikora Banjarbaru Betul acil-acil? Mana acil-acil? Nah itu Paling bersemangat Dan Bisa dipindai dari sudut Mana pun cil Dengan penampilan unik pian itu Dengan tapih bandak di kepala Dan kukur dinginnya Nah itulah Kearifan lokal kita Yang harus kita pertahankan Untuk memuluskan Wajah-wajah Para Kartini Kartini Banua Dari dulu Sampai sekarang Kemudian Yang ulung hormati Ulung sayangi seluruh Pegawai Yang ada di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Wabil khusus Para kaum Perempuan Yang merupakan Garda depan Ya Pegawai Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kemudian juga Para akademisi Yang wakili rektor unlang Dan juga Para pelajar Dan mahasiswi Hadirin tamu undangan Yang berbahagia Alhamdulillah Buji syukur Hadiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Kuasa Karena atas perkenaan berkat rahmat Dan keruniannya jualah Sehingga kita hari ini Dapat berkumpul Bersilatur Rahmi Untuk melaksanakan Peringatan Hari Kartini Tahun 2024 Dengan Melaksanakan Kegiatan Yang utama adalah Menanam pohon Yang tadi Sudah kita laksanakan Dan Banyak sekali Tanaman pohon Yang sudah ditanam Sungguh Luar biasa Mudah-mudahan Tanaman ini Bisa subur Dan Alhamdulillah Cuacanya Sangat mendukung Pada hari ini Artinya Semoga Allah Selalu memberikan keberkahan Dan tanaman ini Bisa tumbuh Tumbuh Subur Menjadi tanaman yang bisa Memberikan kemanfaatan Baik untuk kita Sebagai manusia Maupun Hewan Ataupun ternak Dan lain sebagainya Salam Selamat 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 Satu Bapak Gubernur, para hadirin, wabir khusus, acil-acil yang belum sayangi Hari Kartini merupakan hari yang sangat istimewa untuk kita peringati setiap tahun Karena merupakan momen yang sangat membahagiakan kita Dan sejarahnya karena perjuangan Raden Ajeng Kartini Sehingga kita sekarang wanita-wanita bisa maju berkiprah dan mendapatkan kesempatan yang sama di semua lini Dan ini merupakan perjuangan dan jasa dari Raden Ajeng Kartini Yang wajib kita peringati dan kita ambil sebagai motivasi untuk kita melaksanakan perjuangan-perjuangan merhumah Dengan Kartini-Kartini zaman mau sekarang ini Inilah yang harus kita buktikan, kita tunjukkan bahwa kita bukan hanya bisa bicara Tetapi kita bisa bicara, kita juga bisa berkarya untuk banwa tercinta Kalimantan Selatan Kemudian juga menanam ini tentu saja bukan hanya seremonial menanam saja Nah ini juga tidak lepas dari adanya hubungan benang merah antara menanam dengan kita kaum perempuan Bukan menampik arti kemaknaan dari laki-laki tetapi semua makhluk di dunia ini diciptakan berpasangan Ada laki-laki dan ada perempuan Maka itu saling menyayangi dan setara Karena perempuan diciptakan ya, sinihawa diciptakan dari tulang rosok Artinya sejajar Tapi bukan berarti kita boleh menyakiti suami Wajib taat terhadap suami Karena suami adalah tonggak pilar utama dalam keluarga Tetapi kita sebagai perempuan adalah mitra yang saling menguatkan, saling melengkapi Kalau ada kekurangan kita melengkapi, kalau kita kurang pasti suami melengkapi Terutama napkah yang utama dilengkapi oleh para suami Dan kita sebagai istri adalah Menteri Keuangan Mengatur arus pendapatan suami Setuju ibu-ibu? Setuju Iya iya, harus Kemudian juga kita kembali ke tanaman tadi ya Ini juga tidak terlepas dari peranan ibu-ibu nih Jika boleh ya, mohon izin ulang menyampaikan ini Kenapa terpikir untuk menanam selain juga untuk melestarikan alam juga Kegiatan ini supaya berbeda Dengan kegiatan-kegiatan peringatan hari kartini yang lainnya Kita khususan unik nih Mudah-mudahan ini bisa dipublish oleh wartawan Bahwa kegiatan kita menanam pohon ya Perempuan-perempuan ini Termasuk yang punya andil besar terhadap pertumbuhan penduduk di dunia Betul? Betul Iya Kuncinya di perempuan, mohon izin Mohon izin Bapak, kuncinya di perempuan Kalau mau anak banyak, perempuan yang menyediakan kantongnya Kalau mau anak terkontrol, perempuan yang harus merencanakannya Dengan keluarga berencana Ini bukan ini ya Tetapi kita berbicara ke logisannya Jadi itu, kalau perempuannya tidak berpikir untuk merencanakan jumlah Maka insya Allah para suami tidak kepikiran Tidak kepikiran, akhirnya banyak pertumbuhan penduduk Dan mohon izin, pertumbuhan penduduk yang besar Pasti memerlukan oksigen yang banyak Ya kan? Pasti mengeluarkan karbon dioksida yang banyak Sehingga dengan kita menanam pohon ini Artinya ini kita berupaya untuk menyuplai kesediaan oksigen Dan menyerap pengeluaran karbon dioksida Kemudian juga Kalau pertumbuhan penduduk besar Tidak linier Dengan peningkatan jumlah pangan yang disediakan Maka kebayang tak? Akhirnya suatu saat Penduduk ini makan apa? Karena terjadinya perebutan Nah ini juga mohon izin Termasuk juga salah satu faktor nanti akan menjadikan inflasi Berhubung ulun masih pegang biro perekonomian Diamanahkan Maka ulun berbicara inflasi Tidak apa-apa ya Kemudian juga Sementara penduduk yang bertambah banyak itu Pasti memerlukan tempat tinggal Sekarang beda dengan dulu Fenomena dulu Kalau menikah itu masih bisa kumpul dengan orang tua Atau dengan mertua Tetapi anak sekarang Belum menikah pun Mereka sudah beli rumah Begitu mereka menikah Pindah ke rumah sendiri Ada sisi positif negatifnya Tetapi kita menyoroti Dalam hal Kalau Ulun lihat ya Mohon izin ulun lihat Kalau di lahan-lahan kosang tidak apa-apa Tapi Kalau di lahan pertanian Ulun sungguh tergores Kenapa? Ini Perumahan menjadi Tadinya lahan persawalan menjadi lahan perumahan Nah artinya mengurangi luasan tanah Sementara membuka lahan itu Operasionalnya besar Jadi tolong Kita semua Kalau bisa memang Ikut program keluarga berencana Ini mudah-mudahan ada BKKBN nih Ulun ikut kompromosikan BKKBN nih Ya Tanpa diminta Tetapi ini kaitannya Ini kaitannya dengan kita Kemudian juga Tentu saja Pohon ini Merupakan ladang amal jariah bagi kita Ini kata Tuan Guru Yakyai Haji Wildan Salman Beliau pernah menyampaikan bahwa Satu pohon yang kita tanam Kita rawat sampai tunggu besar Dia memberikan kemanfaatan kepada manusia Dan juga tempat benau Atau makan ulat-ulat itu Semua itu Selama pohon itu hidup Pahalanya mengalir ke kita Meskipun raga kita Sudah ada di dalam tanah Nah inilah barangkali yang perlu kita Sama-sama sadari Bahwa satu orang menanam satu pohon Berkahnya panjang Mudah-mudahan Ya Mudah-mudahan bukan hanya ini saja Menanam pohonnya Semakin banyak pohon yang kita tanam Semakin banyak amal jariah Yang akan mengalir kepada kita Selain juga untuk kelestarian alam kita Jadi inilah harapannya Ini dimulai Ya meskipun sudah revolusi hijau Sudah dapat penghargaan ya Pak Gubernur, Pemandirin tersayang Sudah dapat penghargaan Tetapi penghargaan itu Kita harapkan lanjutkan Sampai ke kapanpun Sampai pertumbuhan penduduk Masih meningkat Masih meningkat terus Demi anak cucu generasi kita Yang akan datang Kemudian juga Mohon izin Hari ini juga ada lomba-lomba Khususan untuk ajil-ajil Tadi sudah disampaikan Ketua Panitia Ada meronceh Ada bepantun Nah silahkan nanti Yang punya kemampuan bepantun Banyaki pantunnya Mudah-mudahan Menjadi juaranya Karena ajil-ajil ini Terutama ajil Jokong itu Memang luar biasa Kemampuan bepantunnya Dan itu juga Keharifan lokal kita Yang patut kita lestarikan Kemudian juga Kita sebagai perempuan ini kan Lalu sering melihat berita The power of mama Kemudian Ras terkuat di dunia Wonder woman Nah artinya Kita ini diakui Bahwa perempuan Orang yang paling tangguh Di dunia ini Betul? Karena tangguhnya Mudah-mudahan Suatu saat Banua kita tercinta Adalah yang menjadi Kepala daerah Sebagai perwakilan Gender equality Ada di Kalimantan Selatan Mohon izin Semoga Banua kita tercintanya Semakin maju Semakin sejahtera Dan juga Semakin Masyarakatnya Agamis Dan semakin Berkarakter unggul Untuk menjadi Penyuplay SDM Di Ibu Kota Nusantara Natinya Amin Ya Rabbul Alamin Kemudian Izin Pantul Sebelum mengakhiri Beri cakep lagi ya Mana Ajil-Ajil Memetik bunga Di pagi hari Ambil setangkai Bunga melati Sekarang momen Hari Kartini Gelorakan emansipasi Setulus hati Itu lagi ya Buhan Ajil Jukung Bapu Purbasah Bener kan? Basibuan Ari Menjualakan Rambutan Babinian Banua Pantang menyerah Umpat membangun Kalimantan Selatan Demikian Dan dapat Terus sampaikan Pada kesempatan hari ini Mohon maaf Apabila ada hal-hal Yang kurang berkenan Terima kasih Atas segenap perhatian Selamat Hari Kartini Tahun 2024 Mudah-mudahan Kita Bisa menjadi Kartini Kartini Penerus Dari cita-cita Kartini Yang sejati Pada kesempatan tersebut Ajil Oda Juga menyerahkan Penghargaan Kepada 14 Perempuan Berjasa Dan berprestasi Di Kabupaten Kota Sekalimantan Selatan Baik di bidang Pendidikan Sosial Budaya Kesehatan Pertanian Dan lingkungan hidup Yang telah berjasa Dan berkontribusi Terhadap pembangunan Pemberdayaan Perempuan Pertanian Pada kegiatan ini pula, dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirinor menyampaikan rasa terima kasih Dan penghargaan yang luar biasa kepada seluruh pihak yang peduli terhadap lingkungan Dan terlibat dalam acara penanaman tersebut Ia menegaskan bahwa slogan perkokoh Banua maju dengan kekuatan rakyat Salah satunya sebagai wujud kekuatan perempuan-perempuan hebat yang berhadir Gubernur Kalimantan Selatan yang akrab di Sapa Paman Birin ini juga mengatakan Keterlibatan perempuan menanam dapat menjadi pemicu untuk orang-orang sekitarnya Untuk turut serta bergerak melakukan hal yang sama dalam memajukan Banua Terutama dengan telah disediakannya bibit gratis dari pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Melalui Dinas Kehutanan ini Yang sesuai dengan program revolusi hijau Menanam, menanam, dan menanam untuk anak cucu kita Kali memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maesah Dengan izinnya lah hari ini kita bisa melaksakan kegiatan Dalam rangka memperingati hari Kartini tahun 2024 Dengan agenda acara perempuan menanam Padahal perempuan kita ini sudah menanam terus Coba percayakan kalau di dapur di higit itu ada ya apa ya Sup-supan Namun abahnya karena mungkin menanam jarang Pasti mamanya menanam Jadi luar biasa Kita lihat juga acil-acil Nah acil sadap, acil Acil jokong Acil pedagang Nah sekarang itu namanya taharat sedikit lah Pedagang tapi pakai jokong Salawat dan salam Tentu saja selalu tercurah keharibaan Junjungan kita Nabi Basar Muhammad S.A.W Beserta keluarga Para sahabat dan seluruh umatnya Hingga Yomil Qiyamah Yang mencintai, banggakan, sayangi Sedunia sampai akhirat Minyolon, acil, oda Ketukuh Belujuran Ketua Tim Penggerak PKK Wan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Atau yang mewakili Kepala SKPD Kemudian Tim Penggerak PKK Dari Kabupaten Kota Kalimantan Selatan Kemudian Kemudian lagi Terlebih khusus Bu Oh bukan Bu Acil Aya Kalau Bu Aya Acil Aya Ketua Panitia Pelaksana Atau Ordinator Pelaksana Acara kita pada hari ini Kemudian Acil Jukung Acil Pedagang Pakai Jukung Acil Sadap Acil Kambang Kemudian Acil-Acilan Berataan Hadirin Tamu Undangan Yang Ulun Cintai Dan Ulun Banggakan Ibu Ibu Kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harun Namanya Kita memperingati hari Kartini adalah Sebuah bukti bahwa kita tidak pernah melupakan dengan yang namanya sejarah Bangsa yang besar Bangsa yang menghargai para pahlawannya Pahlawan bangsa ini terukir dalam berbagai sejarah di republik ini Ibu Kita Kartini adalah sosok pahlawan yang menginspirati sampai di era sekarang ini Dan itu sungguh terbukti hari ini kita mengagendakan kegiatan dengan menanam pohon di saat kita memperingati hari Kartini di tahun 2024 Kartini Harum Namanya Ini tentunya berimplikasi ini tentunya berdampak kepada seluruh kaum perempuan Untuk menjadi harum namanya Sesuai dengan era dan zaman Kartini di sejarah berapa tahun yang lalu Hari ini ada Kartini-Kartini muda Yang mempunyai semangat tentunya Dan jiwa kepahlawanan seperti yang dimiliki oleh Kartini Yang hari ini kita peringati kelahirannya atau merayakan kegiatan dalam rangka hari Kartini Harum namanya Harum namanya Semoga kaum perempuan Bisa lebih mengharumkan lagi Banua kita tercinta Kalimantan Selatan Ulun ada membaca di koran Ada perempuan itu sudah jadi profesor Bayangkan Bian Bayangkan Bian Ada gampangan Profesor Kaum perempuan Kita ini apa Jadi luar biasa Kaum perempuan ini kalau secara akademisi Luar biasa Tidak kalah dengan kaum laki-laki Itulah kesempatan gender yang hari ini terjadi di republik ini Dan selalu juga digaung-gaungkan oleh masyarakat di seluruh dunia Kartini harum namanya Ibu kita kartini Pembela bangsa Pembela kaumnya Untuk merdeka Merdeka dari apa Tentunya merdeka dari kemiskinan Dari keborongan Dan dari keterbelakangan Itulah yang diperjuangkan oleh kaum perempuan Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbakat ya Ulun, Baman Mirin, Sabirin Hari ini yang menjadi gubernur Tidak lepas dari perang perempuan Ulun ini bading anak sembilan ikum Sembilan ikum Sembilan ikum Sembilan ikum Mama wan Abah berpisah Mbah itu Ya di tengah orang lagi halus-halusan Tidak ada tawa ini Tericik ya Lepasnya itu Tambor Ratek rambu Jangankan sembilan kuitan berpisah Dua-tiga ikum Yang kasihan Ini sembilan ikum Dibawa Abah lah Ke kota baru bertahan Wah himung Lalu seluruh Kira Kapalan Banyak ada tahan lagi Abah menggadu Beli kekansi din Dua Mama Akhirnya Ibu Mama lah yang Melihara kita sejak kecil Tepatnya di Pasar 5 Namun Ya Ibu Mama Itu adalah kaum perempuan Tanggung jawabnya Luar biasa Mencari rezeki Yang penting Anak Sekolah Tapi dari sembilan Anak Yang ini Ulunah Jepang Yang pindah tinggi Sekolahnya Semuanya Kalau laki-laki Rata-rata Jadi Jadi buru Yang beratahan Cuma Karena Dari sembilan itu Saya ikum Yang pindah rajin Yang ulunah Yang pawa Jadi Bisa berdiri di hadapan Pian-pian beratahan Jadi Kepada kita Apapun kondisi kita Hari ini Ulun berharap Jangan pernah Patah semangat Bila rahmatillah Jangan pernah Putus asa Dari rahmat Allah Kalau orang Tidak putus asa Dari rahmat Allah Dia akan Berusaha Berusaha Itu iya Namun Sering sampai bergerak Maka bila Kada burak Jarpaman birin Leto Jadi harus bergerak Berjuang Gelorakan rakyat Singkatannya Makna harfiahnya Bergerak Jangan pengeler Sudah titik Insya Allah Kalau kita rajin Tentunya Insya Allah Akan membuat Hasil Yang baik Itulah Kemerdekaan Yang ada Diziwa Dibatin Seorang Yang namanya Ibu Kartini Ibu kita Kartini Putri Sejati Putri Indonesia Harum Namanya Semoga Semoga Banua Kita Menjadi Harum Menyebar Keseluruh Republik Keseluruh Penjuru Dunia Terutama Dalam Mencapai Kesejahteraan Rakyat Banua Tercinta Kalimantan Selatan Assalamualaikum Muhammad Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam acara tersebut Juga dilakukan Penyerahan Penghargaan Bagi wanita Berjasa Dan diwarnai Dengan lomba Pantun Hingga lomba Meroncek Kembang Dengan berbagai Hadiah menarik Jalan-jalan Ke Arab Saudi Jangan lupa Singgah Ke Arab Pah Hari ini Kita merayakan Hari Kartini Bersama Peman Bidin Dan Ajil Oda Jangan lupa Jangan lupa Jangan lupa Kegiatan penanaman ini Didukung penuh oleh Gubernur Kalimantan Selatan Karena kegiatan ini Merupakan salah satu Bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam mensukseskan Gerakan Revolusi Hijau Yang sudah menjadi Fellow Project Program Plus Tarian Lingkungan Secara Nasional Serta Sebagai Bakti Perempuan Untuk ikut Menghijaukan Banua Terima kasih telah Terima kasih telah menonton Hari ini kita merayakan Hari Kartini yang tahun 2024, semua dihadiri oleh mayoritas perempuan. Karena memang hari kita Hari Kartini ini, tapi ada juga bapak-bapaknya karena sifatnya support. Kemudian juga kegiatan Hari Kartini ini, peringatan Hari Kartini ini kita laksanakan dengan melibatkan semua kaum perempuan, organisasi, kemudian juga UMKM, kemudian pedagang yang Jukung, Acil Jukung, Acil Kembang, yang Nyadap Karet, juga organisasi wanita di Provinsi Kalimantan Selatan, dan juga para SKPD, dan semuanya banyak tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Yang jelas inilah kebersamaan dan inilah Kartini-Kartini di zaman sekarang, yang penerus Kartini, Radian Ajeng Kartini. Dan harapannya ya, kita melaksanakan menanam pohon ya, ini berbeda dengan yang lain. Nah ini karena pertama adalah untuk kelestarian alam kita, yang kedua untuk menambah lagi kemanfaatan ya, selain untuk manusia juga pohon itu bermanfaat juga untuk hewan atau binatang. Dan juga sebagai penyuplai oksigen dan menarik ya karbon dioksida supaya udara kita bersih. Semakin banyak yang kita tanam maka semakin baik untuk kelestarian alam dan lingkungan kita. Kemudian juga kita hari ini berbahagia sekali, ada lomba-lomba yang sifatnya memang lomba untuk ibu-ibu, yang terutama yang ibu-ibu yang memang secara ekonomi memang beliau masih perlu menjadi perhatian. Dan juga ada lomba tadi, ada lomba meronce kembang, kemudian lomba pantun yang sangat membahagiakan bagi kita semua. Dan juga ada beberapa pemenang tadi, kita mengucapkan selamat. Dan juga kita berharap ya, momen seperti ini dijadikan motivasi kepada kita terutama kaum perempuan untuk bisa semakin ambil bagian berperan dalam pembangunan, terutama di bidang masing-masing, di aspek masing-masing. Terutama paling tidak minimal kita menjadi pilar penguat ketahanan keluarga kita, supaya anak-anak cucu kita menjadi generasi unggul di masa depan dan bisa bersaing nantinya. Dan juga bisa menjaga, menjaga dan juga berkarakter unggul. Agamis tentu saja berkarakter dan juga paling utama juga kita berharap ya, kepada semua yang ada di kita ini, karena kan kita ibu-ibu dan juga calon ibu bagi yang belum menikah, supaya bisa nanti meningkatkan edukasi pola asuh dan pola makanan anak, ya dalam rangka jaga stunting, kemudian juga pendidikan anak untuk menjadi perhatian dan karakter agamis juga. Kepada kita semua ya tentu saja, kaum perempuan inilah wujud nanti kestaraan gender ya, kestaraan gender kita, bahwa di Banwa kita memang kaum-kaum perempuan sudah ambil bagian, ambil peran di aspek masing-masing. Jadi kita akan semakin mengupayakan peningkatan peran kita, aktivitas kita di sektor manapun untuk bisa meningkatkan masyarakat kita, kesejahteraan, menuju kesejahteraan tentu saja ya. Dengan sinergi, kolaborasi dan kita bergerak bersama bahu-membahu, tentu saja itu akan saling menguatkan, saling melengkapi. Di manapun kita berada, selama di dalam Banwa kita tercinta ini, maka tekad kita harus kuat, motivasi harus kuat. Apa yang kita bisa lakukan? Yang jelas, Pak Mandiri menyampaikan bergerak, berjuang gelorakan rakyat, dan itu juga bermakna jangan pengoler. Kalau kita tidak malas, insya Allah kita tidak akan terkurang. Ini menginspirasi, menginspirasi kita semua, bahwa kita jangan pernah melupakan yang namanya perempuan. Perempuan itu terutama sosok seorang ibu. Betapa luar biasa sosok seorang ibu itu perannya di dalam keluarga tentunya. Dan selain itu, kaum perempuan kita lihat hari ini nyaris tidak kalah dengan kaum laki-laki. Oleh karena itu, kita semestinya bisa bergandengan, bekerjasama, tentunya dalam satu tujuan bersama pula untuk mensejahterakan Banwa rakyat kita di Banwa, Kalimantan Selatan. Dan mendukung sepenuhnya apa yang menjadi program pemerintah pusat di dalam menjalankan program-programnya. Hari ini kita tahu hujan masih turun. Saat inilah saat yang tepat kita menanam. Saat yang tepat kita menanam. Dan implikasinya sungguh sangat luar biasa. Kita sering mendengar yang istilahnya pemanasan global. Hari ini kita merasakan sengatan mataharinya. Salah satu cara meminimalisinya adalah kita banyak-banyak menanam pohon. Dan selain itu, makna penanaman pohon, makna sebuah atau sebatang pohon, itu memberikan suasana kenyamanan kita dalam menghirup udara. Kan beda. Coba Anda di perkotaan, banyak kenal pot yang mengeluarkan asap, dan kita berada di ruang terbuka hijau, yang banyak pohonnya pasti sungguh sangat berbeda sekali. Pasti akan nyaman di lingkungan yang banyak tumbuh, tanaman-tanaman yang memberikan oksigen kepada kita manusia. Nah pemirsa Kalsal TV, demikian tadi rangkaian acara perempuan menanam bersama Acil Oda dalam rangka hari Kartini tahun 2024. Mengutip dari apa yang diharapkan oleh beliau, bahwa harapannya kita para perempuan Banua, dapat menjadi Kartini-Kartini, penurus Kartini sejati. Saya hari ini Mas Kanari, sampai jumpa. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik, dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.